Shalom jemaah Tuhan yang kekasih, dimanapun kita berada pada hari ini kita beribadah secara online dan kita mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya bahwa pelindungan penyertaan Tuhan dimana saja kita berada dan itu adalah kekuatan kita karena Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai setiap pribadi kita dan sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, saya bawa kita di dalam doa. Bapak kami di surga kami bersyukur pada pagi ini atas penyertaanmu sepanjang kehidupan kami hari ini dan seterusnya dalam kehidupan kami dimana saja kami berada Tuhan dan kami hanya bersandar dan berharap kepada engkau untuk memberkati kehidupan kami, untuk menyertai kami, untuk menjauhi kami dari segala sesuatu yang tidak diingin ya Bapak dan ini kami ya Tuhan anak-anakmu berkumpul saat ini walaupun secara online tapi kami percaya kami bersatu dalam iman kami di dalam kekuatan kami terhadap engkau Bapak kami bersyukur Tuhan biar engkau pimpin kami dari awal sampai selesainya kami mendengarkan firmanmu biarlah firmanmu ini menjadi rema bagi orang-orang yang mendengarkannya Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa, amin pada pagi ini jemaah Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang temanya yaitu iman yang melampaui kewajiban iman yang melampaui kewajiban, apa yang dimaksudkan dengan kewajiban kewajiban apa yang kita lakukan di luar sana setiap hari dan sebagainya tapi yang ingin saya jelaskan pada pagi ini yang mengatakan iman yang melampaui kewajiban mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama Ibrani pasal 11 ayat yang pertama Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sekali lagi saya katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah yang dikatakan disini bahwa di dalam segala di atas segala sesuatu itu adalah iman kita yang merupakan sebagai satu kepercayaan kita. Dikatakan disana dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mungkin secara mata kasar kita, kita tidak melihat, kita tidak dapat merasakannya, kita tidak dapat mengalaminya. Tetapi yang dikatakan disini iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan sesuatu yang tidak kita lihat tapi pasti nyata akan dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat seterusnya disini apakah yang dimaksudkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dia adalah merupakan dasar keyakinan kita, kepercayaan kita, kepastian kita bahwa apa yang kita harapkan dan yang inginkan pasti akan kita terima. Dan pasti kita akan dapatkan. Satu saat nanti, suatu hari nanti, walaupun semuanya itu belum kita perolehi ataupun belum kita lihat. Kita tetap percaya dan kita imani bahwa itu pasti terjadi, pasti kita perolehi, pasti kita alami sesuai waktunya Tuhan. Itu yang dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan bekerja di atas segalanya. Kalau kita berserah, kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan bagi kita. Soal itu dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sepanjang pandemik ini, sepanjang apa yang kita lalui, banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang kita hadapi, masa-masa kesukaran, masalah hidup yang kita alami. Sepertinya tekanan-tekanan dari segi keuangan, pekerjaan, kompleks keluarga, sakit penyakit, perkawinan, dan sebagainya. Banyak hal yang dikatakan di situ, semuanya itu terkait, semuanya itu tersangkut, semuanya itu mengalami tekanan. Apa yang dikatakan di sini, semuanya itu membuatkan kita merasa tidak berdaya, tidak semangat, dan hilang harapan. Malah kadang-kadang ada hilang kepercayaan kepada Tuhan. Karena apa yang dia alami sepanjang pandemik ini, dia mengalami seperti kehilangan apa yang dia inginkan. Mungkin ada yang hilang pekerjaan, mungkin ada yang hilang mata pencarian, dan sebagainya. Situasi sekarang ini juga pasti menimbulkan kekhawatiran. Pasti menimbulkan ketakutan kita. Jadi sehingga itu mempengaruhi kehidupan rohani kita. Dan membuatkan kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Sampai itu saya percaya apabila kita mendasarkan iman yang melampaui dari segala kewajiban kita. Kita mendasarkan iman sebagai sesuatu yang kita harapkan. Walaupun mungkin kita tidak lihat, walaupun mungkin kita tidak dapatkan sekarang ini. Tapi apabila kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakannya. Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Iman itu merupakan suatu anugerah pemberian dari Tuhan. Yang dikaruniakan Tuhan kepada kita semua. Supaya kita mempercayakan hidup dan masa depan kita hanya kepada Tuhan. Jadi iman merupakan sebagai satu perisai dan juga sebagai pelindung kehidupan kita. Asal kita percaya saja. Asal kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Episus 6 ayat yang ke-16 Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah, semua panah api si jahat. Jadi dikatakan disini iman merupakan sebagai satu perisai, sebagai perisai kita. Untuk melindungi kita daripada segala si jahat. Segala panah api si jahat yang membuatkan kita kadang-kadang khawatir. Yang membuatkan kita susah hati. Yang membuatkan kita hilang sukacita dan sebagainya. Tapi apabila kita memberikan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti memperhatikan kita. Asal kita pegang iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kuasa-kuasa yang jahat berusaha melemahkan kita. Berusaha menjatuhkan iman kepercayaan kita. Berusaha membuatkan kita lemah semangat. Sehingga tidak mau berharap kepada Tuhan. Sama seperti kita memerlukan vaksin. Sekarang ini banyak kita perlukan setiap orang memerlukan vaksin dos pertama, dos kedua. Supaya kita mempunyai kegebalan imun tubuh kita. Daripada segala sakit. Jadi iman juga seperti itu. Dia berfungsi sebagai vaksin rohani kita untuk menjaga kita dan memelihara kehidupan rohani kita. Supaya kita tetap kuat. Supaya kita tetap sehat secara rohani. Tetap menjadi dewasa di dalam Kristus. Maka kita akan hidup berkemenangan di dalam dia. Apabila kita hidup berkemenangan di dalam dia. Kita akan memperolehkan damai sukacita. Kita dapat meningkatkan tahap kehidupan iban kita. Untuk melangkah maju kehadapan di dalam Tuhan. Seperti itu marilah kita selalu teguh dalam iman dan percaya kepada Yesus. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini seberat apapun. Pergumulan kita yang ada saat ini. Yakinlah dengan iman percaya kita bahwa Tuhan adalah jawaban yang pasti. Untuk kita mengatasi dan melalui setiap persoalan, setiap masalah kita, setiap kesukaran kita. Karena dikatakan di sini di dalam iman kita itu adalah dasar di atas segala semuanya. Di atas segalanya. Sesuai dengan firman Tuhan. Dengan iman yang benar kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam keluaran pasal 14 ayat 21 hingga 22 di situ. Lalu Musa mengelurkan tangannya ke laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Yang membuat laut itu menjadi kering. Maka tebelahlah air itu. Demikianlah orang-orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut. Di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka. Air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah dikatakan di sini bahwa iman yang benar. Apabila kita melakukan iman yang benar. Kita percaya, kita berpegang dengan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Yang tidak dipikirkan oleh manusia. Sesuai di dalam keluaran pasal 14 tadi mengatakan bahwa apabila Musa mengangkat tongkatnya dan membelah laut tebrau sehingga terbelah dua. Dan bangsa Israel boleh lewat, boleh berjalan di tempat yang kering. Dan itu adalah karena iman Musa. Iman orang-orang Israel mereka berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Mereka melihat kuasa Musisat Tuhan dinyatakan. Sebab itu dikatakan di sini iman melampaui dari segala kewajiban kita. Apapun yang ada di sekeliling kita jangan khawatir. Jangan takut. Tuhan pasti melakukan hal yang dasyat. Tuhan pasti melakukan hal yang luar biasa. Asal kita tetap percaya dengan iman kita kepada Tuhan. Amen. Ada tiga hal dikatakan di sini yang saya ingin jelaskan mengenai iman. Supaya kita tetap berharap, bersandar, percaya kepada Tuhan. Tiga hal yang saya nyatakan di sini. Yang pertama adalah percaya. Yaitu believing. Yang kedua, kita mempercayakan diri kita. Trusting. Yang ketiga, bertindak atau melangkah. Dalam bahasa Inggrisnya doing. Tiga hal iman yang dinyatakan di sini. Yang melampaui dari segala kewajiban kita. Pertama adalah percaya. Yang kedua, mempercayakan diri. Trusting. Yang ketiga adalah bertindak, melangkah. Yaitu doing. Yang pertama saya ingin nyatakan di sini. Kita lihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Hanya dengan mendengar iman kita timbul. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saat kita mendengarkan firman Tuhan. Saat kita membacakan firman Tuhan. Kita sudah percaya. Kita sudah imani bahwa firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai satu reman. Sehingga kita mengalami hal-hal yang dasyat. Hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita memanfaatkan masa-masa yang sekarang ini untuk lebih dalam lagi. Mendengarkan firman Tuhan. Untuk membaca firman Tuhan. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan. Semakin kita banyak membaca firman Tuhan. Maka iman kita akan bertumbuh. Dan iman kita akan dikuatkan. Mungkin saat ini kita mengalami banyak tekanan. Kalau kita lihat di media masa orang banyak stres. Ada yang bunuh diri dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka mengalami tekanan. Karena keadaan-keadaan pandemik sekarang ini. Mengalami tekanan masalah kekurangan dari segi keuangan. Hilang mata pencarian atau pekerjaan dan sebagainya. Tapi saat ini saat kita mengimani firman Tuhan. Yang kita dengar baik kita buka saja di TV. Ada melalui Youtube. Ibadah-ibadah firman Tuhan yang diberitakan di situ. Dan sebagainya online. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Apabila kita percaya firman Tuhan. Apabila kita mendengarkan firman Tuhan. Imani itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan hanya mendengar. Tapi tidak imani. Saat kita imani. Kita percaya. Maka Tuhan akan menyatakan sesuatu yang dasyat. Luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan pasti bekerja. Sesuai dengan iman kita. Amen saudara. Amen. Matthew 7 ayat yang ke-7 hingga 8. Matthew 7 ayat 7 hingga 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintunya baginya pintu dibukakan. Sangat jelas firman Tuhan dikatakan disini. Walaupun mungkin kita sekarang ini belum dapat apa yang kita inginkan. Tetapi sesuai dengan Matthew 7 ayat 7 hingga 8. Minta maka akan diberikan. Maka dikatakan disini cari. Kita akan mendapat. Ketuk pintu akan dibukakan. Apapun situasi yang kita alami sekarang. Mungkin itu melemahkan keadaan kita. Sehingga kita sudah hilang kepercayaan kita. Sehingga kita sudah hilang pengarapan kita. Tetapi apabila kita beriman. Walaupun mungkin kita tidak dapat melihat di hadapan mata kita. Kita imani, kita percaya. Suatu saat nanti ada sesuatu yang terjadi. Secara dasyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Saya ingin bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Sesuai Matthew 7 ayat yang ke-7 hingga ke-8. Waktu saya, saat saya ingin melayani. Pada waktu dalam pelayanan saya. Saya tidak memiliki kecukupan dari segi financial. Tapi dikatakan disini. Saat saya beriman. Saya berdoa. Dan saya hanya minta kepada Bapak di surga. Dan saya katakan begini. Pasti akan Tuhan sediakan. Pasti akan Tuhan berikan. Sebab itu saya percaya. Walaupun mungkin saat ini saya belum terima. Tapi waktu saya percaya, saya beriman. Tuhan memberikannya kepada saya. Tuhan menyediakan segalanya. Segala financial kita. Segala financial saya dan keluarga saya. Suami saya dan sebagainya. Kita tidak takut. Kita tidak akan sampai jatuh tergeletak. Kita tidak akan sampai kelaparan. Karena kita percaya, kita mengandalkan Tuhan. Minta, maka akan diberikan kepada kita. Cari, maka kita akan mendapat. Ketuk, pintu akan dibuka. Jadi kita proklaimkan. Matthew 7 ayat 7 hingga 8. Bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Iman yang melampaui kewajiban kita. Iman tidak membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Atau mengatasi setiap persoalan kita. Tetapi dikatakan di sini. Saat iman kita bekerja. Segala hal yang kelihatan mustahil. Menjadi mungkin. Iman yang membawakan kita kepada kepastian. Di dalam Kristus. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Allah. Jadi jelas dengan firman Tuhan. Apa yang tidak mungkin secara mata kasar manusia. Apa yang tidak mungkin diperkatakan oleh manusia. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Kita percaya. Kita imani. Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Allah. Sebab itu mari kita percaya. Kita imani. Melampaui dari segala apapun yang ada di sekeliling kita. Keperluan kita. Yang pertama adalah percaya. Iman kita akan dinyatakan. Sesuai dengan gendam Tuhan. Amen. Yang kedua. Kita harus mempercayakan diri kita. Trusting. Percaya yakin dengan diri kita. Dalam perjalanan hidup iman kita. Kita akan melalui atau mengalami banyak cabaran. Rintangan. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita mengalami tantangan hidup itu. Agar iman kita semakin dimurnikan. Agar iman kita dipertajamkan. Satu Petrus pasal yang ke satu ayat yang ke tujuh. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman kita dimurnikan jauh lebih tinggi dari emas sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang sudah dimurnikan nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang dimurnikan dengan api. Semakin besar ujian dan tantangan yang kita alami. Semakin membuatkan kita untuk lebih bergantung, untuk berharap kepada Tuhan. Saat itu kita trust diri kita. We give ourselves to the Lord. We trust the Lord. Dikatakan di situ mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Semakin membuatkan kita berharap, bersandar, kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Dalam apapun keadaan hidup kita yang kita lalui, ketika kita merasa tidak berdaya, bukan hanya percaya saja. Tetapi juga kita mempercayakan diri kita untuk ditolong oleh Tuhan. Trust adalah langkah kedua untuk kita melakukan iman yang melampaui kewajiban kita. Trust in the Lord. Mempercayakan diri kita saat kita alami sesuatu yang mungkin secara manusia kita tidak mampu. Tapi waktu kita menyerahkan iman kita, hidup kita, kepercayaan kita. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong. Tuhan akan mengangkat segala kesesakan kita, kesukaran kita. Imani, percaya saja bahwa Tuhan bekerja bagi kita. Haleluya. Saya ingin memberikan kesaksian yang kedua. Waktu saya beriman, saya mengalami dalam tahun 1996, saya mengalami satu kesakitan yang sangat sakit sekali. Yaitu di kedua pita suara saya, ada suatu ketumbuhan yang saya alami. Dan saya tidak dapat bersuara. Waktu saya bersuara, ada serak, ada bau darah, bau nanah. Dan waktu dokter katakan, waktu saya berjumpa dengan dokter, ada ketumbuhan yang terjadi di bau kelkot saya, di pita suara saya. Sehingga itu harus dipotong, harus dibedah. Maksudnya dibuang. Karena dalam selama lima bulan, saya tidak dapat bernyanyi dengan baik, saya tidak dapat bercakap dengan baik. Waktu saya bernyanyi, waktu saya bercakap, bau darah, bau nanah itu keluar. Nah, singkat cerita, saya berjumpa dengan dokter, dan dokter katakan harus dibedah. Dan dokter kata, setelah dibedah, kamu tidak boleh menyanyi selama satu tahun. Dan kamu tidak boleh bercakap selama satu bulan. Waktu saya katakan, waktu saya dokter katakan seperti itu, saya katakan kepada Tuhan. Tuhan, karena saya ini dalam pelayanan nyanyian. Kalau saya tidak boleh nyanyi, apa yang harus saya lakukan? Nah, singkat cerita lagi, waktu saya sudah dibedah, saya tidak dapat bercakap selama satu bulan. Jadi, saya mengalami seperti orang bisu. Nah, saya imani hidup saya, saya percaya sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, untuk saya merehatkan diri saya. Tapi, saya beriman kepada Tuhan saat itu. Tuhan, kalau saya tidak dapat menyanyi lagi, bolehkah saya menerima karunia menari? Saya imani Tuhan memberikan kepada saya. Saat saya mengalami hal terjadi selama mungkin hampir setengah tahun, saya tidak boleh bernyanyi dengan baik. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya, melayani di dalam tarian. Sesuai dengan iman yang saya minta kepada Tuhan, saya mempercayakan diri saya kepada Bapak di surga. Saya memberikan iman saya dimurnikan. Walaupun mungkin saya tidak dapat menyanyi pada saat itu, tapi saya menyatakan iman saya kepada Tuhan, untuk melayani dia terus-menerus, walaupun dalam keadaan kesakitan saya. Tapi dengan iman saya, Tuhan memberikan saya cara lain, yaitu melayani dalam tarian. Sehingga saat ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mempercayakan diri saya dengan iman kepada Tuhan. Bukan hanya saat ini sampai sekarang ini saya boleh menarik, tapi masih boleh menyanyi. Syukur kepada Tuhan. Karena mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Trust in the Lord. Jadi apapun yang saya alami, itu seizin Tuhan. Itu seizin Bapak di surga. Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan anaknya. Sebab itu trust in the Lord. Percaya kepada Bapak di surga. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang kita alami sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan ini, sepanjang pandemik itu, ini adalah yang biasa. Seperti yang sesuai dengan firman Tuhan, katakan tidak melebihi dari kekuatan manusia. Karena firman Tuhan sangat jelas untuk menguatkan kita, untuk tetap beriman kepada apapun yang terjadi di sekeliling kita. Tetap kuat, tetap berdiri teguh di dalam diri. Haleluya. Sampai itu jangan goyah iman kita, tetap mempercayakan diri kita hanya kepada Bapak di surga. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman kita yang mengalahkan dunia, karena semua kita yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Saat kita berserah, saat kita berharap, saat kita percaya, mempercayakan diri kita hanya kepada Tuhan. Dengan iman kita mengalahkan dunia, sebab itu mari saudara-saudara yang kekasih, berikan diri kita kepada Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini kejadian-kejadian yang kita lalui secara pribadi. Kelemahan kita, kesakitan kita, kesukaran kita, kemasalah kita. Mari percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memegang hidup kita di dalam tangannya. Matthew 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu dalam apapun yang kita alami di sekililing kita yang terjadi, mari fokus kepada Tuhan. Mari berharap kepada Tuhan. Cari terlebih dulu kerajaan Allah. Cari Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan cari sesuatu kesenangan di dunia yang membuatkan hanya kesenangan sementara. Tetapi apabila kita memberikan hidup kita, percaya kita, iman kita hanya untuk Tuhan. Maka segala sesuatu itu akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan berkat financial kepada kita. Tuhan akan memberkati kesehatan kita. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Dan segala sesuatu yang kita lalui, Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan akan pasti menyatakan kasih kuasanya kepada Tuhan. Sebab itu carilah dulu kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Berikan diri kita trust in the Lord always. Yang ketiga, bertindak atau melangkah. Doing. Bertindak atau melangkah. Iman harus dipraktekkan. Bukan hanya diperkatakan. Tetapi dikatakan di situ kita melangkah. Kita melakukannya. Sehingga apa yang kita lakukan sambil kita bertindak, kita beriman. Akan menjadikan berkat dalam kehidupan kita. Menguatkan kita. Bukan hanya sekadar diperkatakan saja. Kita berkatakan saya beriman. Tapi tidak bertindak. Tidak berdoa. Hanya sekadar memperkatakan iman kita. Dikatakan di sini kita lakukan apa yang kita imani dengan doa. Kita kerjakan sesuai dengan kendak Tuhan. Bukan hanya memperkatakan iman kita. Tapi tidak berdoa. Tidak melakukan kendak Tuhan. Yakubus 2 ayat 17 ayat 26-24 hingga 26. Ayat yang ke-17 saya mengatakan di sini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya kita perkatakan iman saja. Tetapi dikatakan di sini. Harus disertai perbuatan. Harus disertai dengan doa kita. Harus disertai dengan membaca firman Tuhan. Harus disertai dengan kita mencari wajah Tuhan. Dikatakan di sini kalau kita hanya beriman. Tapi tidak bertindak. Tidak melakukan sesuatu. Iman dikatakan di sini hakikatnya adalah mati. Jadi bertindak. Bukan hanya sekadar berkata-kata saja. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan hanya karena iman saja. Kita beriman. Kita melakukan perbuatan yang sesuai dengan kendak Tuhan. Kita berdoa. Maka segala sesuatu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu dikatakan bertindak. Kita melangkah. Doing the word of God. Iman kita. Kita memerlukan ikmat Tuhan. Untuk bertindak dan melangkah. Dalam hidup kita saat kita beriman. Kita tidak akan berdiam saja di tempat kita. Dalam keadaan aman atau di dalam keadaan selesa. Kita memerlukan ikmat Tuhan untuk bertindak. Dan juga melangkah. Dalam kita hidup beriman. Kita tidak hanya duduk diam. Kita tidak hanya hidup di dalam keselesaan kita. Kita tidak hanya hidup dalam keadaan aman. Ataupun di dalam comfort zone kita. Kita harus keluar. Kita harus berani bertindak dan melangkah dengan iman. Bukan hanya perkatakan iman kita. Tapi melangkah. Keluar dari comfort zone kita. Melakukan kehendak Tuhan. Beriman, berdoa. Itu dikatakan iman yang bertindak. Iman yang melangkah. Melakukan segala sesuatu perbuatan. Sesuai dengan firman Tuhan katakan tadi. Iman dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melakukan sesuatu yang dasyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat contoh di dalam Alkitab. Abraham waktu dia mempersembahkan anaknya Ishak. Melalui perbuatannya dia mempercayakan imannya kepada Tuhan. Untuk bertindak. Waktu Tuhan katakan untuk mempersembahkan anaknya sebagai suatu korban persembahan. Dia dengan iman dia bertindak, dia lakukan. Tapi waktu Tuhan melihat kesungguhan imannya. Maka Tuhan memberikan, menggantikan domba. Untuk dipersembahkan sebagai korban bakara. Maka Ishak diselamatkan di situ. Ishak diselamatkan. Dan dia tidak menjadi korban persembahan. Dan itu adalah iman Abraham, bapaknya. Dan Tuhan melihat kesungguhan Abraham. Dan kita lihat juga kejadian di dalam kejadian enam. Yaitu waktu Noh membuat batra. Orang di sekelilingnya mengatakan dia gila. Membuat batra di atas gunung yang tidak ada air. Tapi kena iman Nabi Noh. Karena iman Nabi Noh disitu dikatakan dia membangun batra sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Dia beriman, dia bertindak, dia lakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi di Noh dan istrinya dan anaknya dan binatang-binatang yang telah dipilih diselamatkan dari permukaan bumi. Iman yang disertai dengan perbuatan. Hidup setelah berjalan dengan iman bukan berarti kita tidak pernah takut. Kita tidak pernah khawatir. Namun dalam ketakutan kita, dalam kekhawatiran kita, kita tetap percaya. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan kita. Bukan karena iman kita kuat atau besar. Bukan karena iman kita hebat. Tetapi hidup kita ini hanya bersandar kepada anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jadi hidup beriman adalah untuk kita tetap berpegang pada Kristus saat kita melangkah dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan pandemik yang kita lalui ini. Kita melangkah dengan iman, berpegang teguh dengan janji Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dan tetap berharap hanya kepada Bapak kita di surga. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Upah diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi dikatakan di sini iman, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi harus kita memperkenankan iman hidup kita hanya kepada Tuhan. Maka saat kita sungguh-sungguh dalam iman kita, maka dikatakan di sini Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Mencari dia. Saya percaya saat kita bertindak, kita melangkah, Tuhan pasti sediakan di hadapan kita. Tahun 2000 waktu saya dibawa, di dalam, dijemput melayani di USA, yaitu di satu daerah, di satu tempat Seattle. Waktu saya lihat perjalanan ini, ini memerlukan keuangan yang banyak. Waktu saya lihat di tabungan saya, itu tidak mencukupi. Tapi saya katakan dengan Tuhan, Tuhan saya akan imani bahwa segala sesuatu dicukupkan. Dan saya mengambil waktu saya, saya berdoa di dalam sebuah bilik, berdoa dalam satu minggu saya berdoa. Saya berpuasa, saya mengandalkan Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya berdoa. Dalam satu minggu saja, saya ada terima mesej, saya ada terima mesej daripada seseorang, tapi saya tidak kenal. Dia katakan di sini, bahwa di dalam bank saya, account bank saya, sudah ada sekian-sekian yang boleh mencukupkan perjalanan ke Seattle, USA. Waktu saya lihat di sini, saya tidak tahu ini datang dari siapa. Dan waktu saya cek di bank account saya, dan saya sangat terharu, saya sangat merasakan kasih Tuhan, saya sangat merasakan bahwa iman yang dijawab oleh Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan waktu saya mulai berdoa, berpuasa, saya membaca firman Tuhan, Tuhan sediakan daripada orang-orang yang saya tidak kenal. Dan apabila saya cek, itu memang mencukupi apa keperluan saya, mencukupi untuk pergi ke USA. Dan saya percaya dengan iman, dengan saya bertindak melakukan, bukan hanya sekadar duduk dan beriman, saya berkatakan, saya ingin keuangan, saya ingin ada duit atau uang untuk pergi ke USA. Tetapi saya berdoa di dalam kamar selama satu minggu, dalam satu minggu itu saya mengambil waktu sebelah pagi dan petang untuk berdoa. Saya ambil waktu berpuasa, membaca firman Tuhan, dan Tuhan nyatakan, Tuhan memberikan sesuai tepat pada waktunya. Dan selama satu minggu saya bergumul, berdoa, saya beriman, Tuhan menyediakan bagi saya. Dan pada minggu seterusnya, saya terbang ke Seattle, USA, dan semua itu adalah karena anugerah kemurahan Tuhan. Bagi manusia, itu kelihatan mustahil, tetapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Dikatakan di dalam firman Tuhan, yang dikatakan di sini bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sebab itu iman yang melampaui kewajiban. Dan itu adalah kita bertindak, kita melangkah, dan percaya, dan juga memberikan hidup kita kepada Tuhan. Matthew 21, ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amen. Kita akan percaya dan Tuhan akan memberikan semuanya kepada kita. Dengan penuh iman kita lakukan, kita nyatakan kepada Tuhan. Lukas 17, ayat yang ke-6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, terbantutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Dan ia akan taat kepadamu. Walau sekecil apapun iman kita, saat kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak melakukan sesuatu bagi kita, asal kita berharap, bersandar, berpegang kepada perintah dan janji Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai dasar iman percaya kita. Biarkan Tuhan campur tangan dalam permasalahan kita. Jadikan Tuhan sebagai tempat penolong dan yang membawakan kita keluar dari pergumulan kita. Karena melalui iman percaya kita, kita akan menemukan jawaban yang pasti, jawaban yang tepat di dalam Kristus Yesus. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Memang kita belum melihatnya, tetapi semua yang tertulis di dalam Alkitab harus kita percayai. Yesaya 55 ayat yang ke-11 Demikianlah firman Tuhan yang keluar, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku dan ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu apa yang keluar dari mulut Tuhan, ia tidak akan kembali kepada kita dengan sia-sia. Tetapi Tuhan akan melaksanakannya bagi kita dan akan berhasil dalam apa yang kita minta. Dua Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Waktu kita katakan hidup kita ini karena percaya, itu adalah iman. Bukan karena saat kita melihat baru kita percaya. Tetapi saat kita percaya, kita belum melihat apa yang terjadi di hadapan kita. Itu adalah iman yang sejati. Iman yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita tahan uji dari pelbagai pencobaan dan bermacam-macam penderitaan, maka iman kita kepada Yesus Kristus akan menguatkan kita dan membuatkan kita untuk bertahan di dalam dia. Tuhan kita adalah kekuatan dan benteng kehidupan kita dan juga berbagai godaan daripada godaan-godaan yang si jahat. Yohanis 15 ayat yang ke-7 Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka apa yang kita minta pasti akan dia akan berikan. Tetapi harus dengan iman. Tetap tinggal, tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Iman yang melampaui dari kewajiban kita, maka Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan nyatakannya bagi kita. Berharap, bersandar, percaya kepada Tuhan. Allah kita akan meneguhkan dan menolong kita. Bahwa Allah akan memegang kita dengan tangan kanannya. Dimana tangan kanan Tuhan membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang membawa kemenangan. Iman kita. Saat kita beriman kepada Tuhan. Tuhan akan membawakan kita kemenangan. Dan Tuhan memegang dengan tangan kanannya. Membawakan kita keluar dari segala masalah kita. Dari segala kesukaran kita. Dari segala kekurangan kita. Dan Tuhan akan mengangkat membawakan kemenangan di tangan kanan Tuhan. Amen. Yakubus 1 ayat yang ke-6 Hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab itu saat kita beriman jangan kita rasa bimbang. Jangan rasa khawatir. Jangan rasa ragu-ragu. Saat kita bertindak dengan iman kita. Bahwa kita pasti mendapatkannya. Kita pasti memperolehinya. Karena di dalam firman Tuhan Yakubus 1 ayat yang ke-6. Orang yang bimbang dia akan diombang ambingkan. Ya. Gak oleh gelombang. Jangan bimbang saat kita meminta dengan iman. Karena saat kita bimbang saat kita khawatir. Iblis berusaha melemahkan kita. Iblis berusaha mencuri sukacita kita. Mari dengan iman kita. Dengan kepercayaan kita. Jangan sampai kita bimbang saat kita beriman kepada Tuhan. Jangan biarkan hidup kita diombang-ombingkan oleh keadaan-keadaan di sekalian kita. Tapi tetap percaya. Tetap fokus. Hanya kepada Tuhan. Sudahkah kita teguh dalam iman. Dan setia. Dalam kita beribadah. Baik secara online. Beribadah di dalam keluarga. Sudahkah kita berdoa setiap hari. Sudahkah kita bersyukur. Sudahkah kita memuji memuliakan Tuhan. Menyembah Tuhan. Sudahkah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sudahkah kita melaini Tuhan secara pribadi kita. Apakah kita sudah mengimani hidup kita ini. Mengimani hidup kita kepada Tuhan. Dari segala kewajipan kita di dunia ini. Mari. Dengan iman kita. Seperti yang saya telah berikan. Untuk kita ada tiga hal. Iman yang melampaui kewajipan. Pertama adalah percaya. Yang kedua. Mempercayakan diri. Yang ketiga. Melangkah dan bertindak. Dan kita akan lihat. Bahwa Tuhan akan bekerja. Tuhan akan melakukan. Perkara-perkara yang dasyat. Tuhan akan melakukan. Perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam hidup kita. Iman yang melampaui. Segala kewajipan kita. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya di mana kita berada. Jangan pernah lelah untuk tetap mencari Tuhan. Untuk tetap fokus bersandar. Berharap hanya kepada Tuhan. Imani hidup kita. Lakukan pekerjaan Tuhan. Di mana saja kita berada. Supaya kita tetap teguh. Supaya kita tetap teguh. Di dalam iman kita. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Banyak godaan. Banyak tantangan. Yang ada di sekeliling kita. Tapi tetap kuat. Di dalam iman. Jangan lemah. Jangan goyang. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Biarlah melalui firman Tuhan ini. Menjadi sebagai satu remah. Menjadi sebagai satu berkat. Bagi jemaah Tuhan. Di mana saja kita berada. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak di surga. Bapak kami bersyukur atas firmanmu yang dinyatakan. Firmanmu yang disampaikan ya Tuhan. Iban yang melampaui kewajiban. Biar melalui firman ini menjadikan sebagai satu remah dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat keluar. Kami dapat melangkah dari segala kesukaran kami. Dari segala masalah kami. Dari segala tekanan hidup kami. Saat kami beriman kami melakukannya Tuhan. Kami percaya. Kami mempercayakan hidup kami. Kami trust in you Lord. Kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk tetap berada di dalam jalurmu ya Tuhan. Untuk tetap berjalan di dalam kasihmu. Supaya saat kami beriman. Kami akan mengalami lawatan Tuhan. Kami akan mengalami kuasa kasih Tuhan. Kami akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Yang dahsyat. Yang engkau akan bertindak dalam kehidupan kami. Dan engkau akan melawati setiap pribadi kami. Di mana saja kami berada. Kami percaya Tuhan. Sesuai dengan iman yang ada pada kami. Supaya kami tetap bertambah iman kepercayaan kami. Untuk tetap kami mengandalkan engkau. Untuk kami tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi bela firmanmu ini sebagai satu dimentraikan di dalam kehidupan kami. Di mana saja kami berada. Sebagai satu makanan hidup dan juga makanan kerohanian kami ya Bapak. Terpujilah namamu Bapak. Kami mengucapkan syukur dan kami kembalikan segala pujian syukur kami. Hanya di dalam nama Bapak. Di dalam nama anak dan roh kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati.